Pemirsa Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jember, Kamis Pagi menggelar Bimbingan Teknologi Sistem Laporan Keuangan. Langkah terobosan ini untuk mempermudah kinerja para pengurus kooperasi dan pelaku UMKM di tengah kebijakan PPKM. Bimbingan Teknologi Konversi Aplikasi Sistem Keuangan ini bertempat di kantor Dinas Kooperasi dan UMKM Jember, Kamis Pagi. Adanya Bimbingan Konversi Aplikasi Sistem Informasi Laporan Keuangan Kooperasi dan Usaha Mikro untuk mempermudah para karyawan dalam mengirim laporan dalam bentuk online, dan juga untuk efisiensi dalam menjaga jarak di tengah pemberlakuan PPKM COVID-19. Bimbingan Teknologi tentang Aplikasi Sistem Informasi Laporan Keuangan ini dengan sasaran para pengelola kooperasi dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kinerja mereka dan juga mempermudah karyawan dalam mengirim laporan keuangan dalam bentuk online. Bimbingan ini diikuti kurang lebih 100 peserta yang dilaksanakan selama 2 hari dengan 2 sesi pagi dan siang hari. Bimtek ini pun berjalan dengan standar protokol kesehatan secara ketat. Kerjanya ya, untuk melakukan membaca sistem informasi monitoring laporan keuangan bagi kooperasi dan usaha mikro di Kabupaten Indonesia. Maksudnya, dimana dalam sistem informasi berbeda, program pengembangan sistem informasi laporan keuangan berkursus aplikasi online untuk kooperasi dan usaha mikro di Kabupaten Jember dengan melakukan mengetahui dan monitoring evaluasi laporan tiap bulan yang masuk di Dinas Keperanian. Sistem informasi pengembangan informasi keuangan kooperasi UMKM ini bekerja efektif dengan monitoring dengan evaluasi rutin setiap bulan. Dengan adanya aplikasi ini, Disko pun berharap agar mempermudah laporan keuangan di tengah tuntunan inovasi digital.